Hai tutorial posting Facebook Marketplace versi light atau mobile untuk semua kategori Hai untuk templatenya seperti ini untuk judul bisa sepintak lokasi 1 dan 2 juga sepintak Hai modelnya seperti ini ya Hai ini ada kategori harga lokasi deskripsi 12 kemudian folder gambar kemudian nama gambarnya kemudian di save Hai kemudian di save as taruh di folder data source Hai kemudian set dengan format csv, delimiter atau UTF-8 Akan saya contohkan dari baris keempat sampai kelima ya di sini untuk cut judulnya sama nanti hasilnya akan berbeda Hai dari baris 4 kemudian sampai lima Hai setur cedanya Ayo kita lihat hai 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 untuk gambar bisa 10 ya hai 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 disini saya cuman tiga tempat tadi Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian lokasi Hai keterangan dan posting hai 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 ini judulnya yang tercantik bisa diantar depan rumah ya Hai nanti coba lihat untuk postingan keduanya judulnya apakah beda atau kasar nah hai 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 memposting foto hai 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 nah ini tadi m3 sekarang hori 2-nya sudah berubah ya Hai padahal datangnya sama jadi itu bisa sepintak ya Hai kemudian lokasi hai 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 karena disini tidak ada nanti dia akan error biasanya Hai saya coba ganti dulu hai 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 untuk lokasi Hai untuk lokasi pastikan nanti muncul ada pilihannya ya Hai kalau tidak nanti akan error atau terlewatkan Hai nah ini judulnya sudah beda tadi Hai yang tadi cantik sekarang ah menjadi oredo Hai kekronologi seperti itu tutorialnya hai 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 Hai